Jangan Tuhan pikir persoalan ini sudah selesai, Kirbekal. Kalau ada yang berani menyentuh Nyipuru dan Kakang Danapala, akan berhadapan dengan Arya Kamandan. Salah kalau kalian pikir saya tidak bisa berlaku kasar. Bahkan bisa lebih dari itu. Ayo, Paman. Ayo, Jangan. Pokoknya, saya tidak mau melihat Kakang Lanang di gair perempuan itu. Bagaimanapun, kalau saya tidak bisa menjadi istrinya, siapapun tidak boleh ada yang memiliki dia. Diam! Sudah lama, Nyipani, cara pergi. Sejak putrinya diculi orang, sekarang putrinya sudah kembali. Malah, tapi yang baik hati itu belum juga pulang. Oh, Nyipi percaya itu seorang tabib, tuh. Oh, tabib terkenal, Juragan. Orang dari desa lain juga. Sering berobat kemari. Wah, sampean itu benar-benar mujur. Nyipari cara itu, baru dirasani, toto muncul. Mana? Itu? Saya mau ke rumahnya. Dia dari sini ke sana. Di pinggir hutan sebelah timur, rumahnya agak terpencil. Saya kira lebih baik besok saja, atau nanti malam. Sampean ke sana, biar keduanya istirahat dulu. Ya, ya. Mungkin nanti malam. Biung! Ayu, kamu buat biung cemas. Mana jambun anda, Ayu? Tadi dia main di sini, Pamar. Selamat datang, Raden. Jangir, cepat bikin wedang. Iya, Bobo. Paman semakin gemuk saja. Bagaimana nyicaparu? Betah tinggal di sini? Malah senang, Gusti. Sakit pegelinu saya jadi sempuh. Minum jamu, bikinannya itu, dok, Jangir. Bobo! Nada. Bobo cemas kamu pergi dari pertapaan. Yuandira tidak betah, Bobo. Minta pulang ke sini. Maafkan, Ayu, Paman. Ayu kangen sama Jangir dan Kiwali Kadep. Jangir, ada apa, Ayu? Kita masak pepes jamur sama sayur kangkung. Kalau begitu, saya ke hutan dulu. Ada jamur yang sedang tumbuh di sana. Ini yang bikin wedang, ya? Iya. Yang cepat, ya? Iya, Ayu. Ada kebahagiaan bagi seorang tabib yang tidak ada taranya. Barangkali hanya bisa ditandingi oleh kebahagiaan bagi seorang pendekat yang mampu membunuh musuhnya yang dianggap sangat jago. Kamu tahu kebahagiaan apa itu? Kebahagiaan karena dia berhasil menyembuhkan penyakit berat yang diidap oleh seseorang yang meminta pertolongan. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Ada apa, Maisy? Kamu tidak setuju dengan pendapatku. yang terima kasih. Tidak usah ada dendam Sebab dendam adalah kotoran hati yang selalu berusaha Untuk mempengaruhi pikiran waras manusia Untuk berbuat buruk Guru, bagi murid yang berbakti, dendam adalah bakti suci Hal itu tidak bisa dipungkiri lagi, Guru Tidak Kalau kamu mau berbakti kepada Gurumu Kamu harus meneruskan kebaikan Gurumu Dan menjauhi sifat buruk Gurumu Tapi Guru tidak melakukan kesalahan apa-apa Guru tidak pantas mendapat perlakuan sekeji ini Tugas saya di dunia ini sudah selesai Saya minta Kamu jangan tinggalkan negeri ini, Mei Suatu saat Akan semakin banyak orang-orang kita Akan hidup di negeri ini Terima kasih telah menonton! Bapak Om Ternyata tidak mudah untuk menyepan pedang Di bawah bantal Saya tidak mampu mengendalikan kesabaran Dalam menghadapi ujian ini Mungkin karena darah kependekaran Telah mengalir dalam tubuh saya sejak kecil Sehingga setiap menghadapi kejadian Naluri pedanglah yang muncul Dalam pemikiran saya Bapak Uang Maafkan saya Karena telah melanggar nasihat Terima kasih telah menonton! 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 Semuanya juga harus tidak dapat. Berapa Nilo minta? Saya akan bayar. Di mana rumah gadis yang kamu cemburu itu? Di Pasuruan 1, Nilo. Dia anaknya Iparecara. Dukun di desa itu. Laki yang kamu cintai? Siapa namanya? Lanang Danapala. Rumahnya di desa Kedaton, Nilo. Ibunya janda bernama Nyi Puru. Nyi Puru? Kalian boleh pulang. Bayar upahku kalau pekerjaanku sudah selesai. Terima kasih, Nilo. Rupanya dia putra Pangeran Jatipurna. Nyi Puru. Perempuan kampung yang sudah menghancurkan hidupku. Ibu tidak mau kamu mengalami nasib seperti ayahandamu. Dibunuh oleh orang yang sangat mencintainya. Kip Bekal datang lagi? Jumita Sari kan juga cantik. Ibu tidak mengerti wanita seperti apa sebenarnya yang kamu inginkan. Beberapa gadis yang datang kemari juga kamu tolak. Seorang wanita yang cantik wajahnya, tapi juga cantik hatinya. Seorang wanita yang mampu memberi harga mahal pada dirinya sendiri. Yang mampu menyembunyikan kekaguman kepada seseorang hanya dengan sebuah senyuman kecil. Wanita seperti apa itu? Yang kamu gambarkan itu hanya ada dalam hayalahanmu, Lanang. Ibu pernah cerita bahwa mendiang ayahanda tertarik kepada ibu karena kesederhanaan ibu. Kenyataannya memang seperti itu. Ibu seorang gadis desa, sementara ayahandamu seorang pangeran. Bahkan beliau rela diusir dari kadipaten. Karena lebih memilih ibu. Apa kamu yakin? Kalau pemuda itu tak akan mengejawakanmu? Kelihatannya dia setia, Yung. Yung senang. Kau sudah bisa melupakan cakra darah. Tapi bagaimanapun, kakang cakra darah telah mengukirkan kenangan indah dalam hidup saya. Dia telah mengajarkan kepada saya untuk tidak mudah terlena. Saya rela dia hidup bahagia dengan Gusti Tribuana Tunggadewi. Dia sering main kesini? Siapa? Pemuda yang katamu tampan sekali itu? Oh, dua hari sebelum Yung dan Paman datang. Orangnya agak pemalu. Tapi... Kenapa? Terus terang, kakang dana pala paling tampan di seluruh pasuruan satu. Sehingga banyak gadis yang jatuh cinta kepadanya. Saya takut suatu saat dia tergoda. Kalau cintanya itu cinta sejati, tak mungkin tergoda wanita lain. Kecuali kalau dia hanya sekedar untuk main-main. Kelihatannya tidak, Yung. Nyisanak mencari siapa? Aku mencari orang yang sudah menghancurkan hidupku. Kamu tentu belum melupa dengan wajahku, Puru. Apa lagi yang mau kau lakukan, Nilo? Apa masih belum cukup kau menyiksaku? Dengan membunuh kakang jati purna? Aku akan menghabiskan semua kebahagiaanmu, Puru. Aku sudah sangat menderita, Nilo. Aku yang lebih menderita, Puru. Perkawinanku gagal, semuanya berantakan. Gara-gara kamu telah memikat kakang jati purna. Saya sudah menjelaskan kepadanya. Bahwa kakang jati purna yang merahyuku, melamarku, kemudian mengawainiku. Ada apa, Ibu? Kenapa menangis? Betul-betul titisan kakang jati purna. Ibumu sedang menyesali dosa-dosanya. Karena dia telah merebut calon suami orang. Kau apakan anakku, Luh. Anakmu akan kubawa sebagai pengganti pangeran jati purna. Dia akan menjadikan suami yang harus bisa mempunyai kamu. Jangan bawa anakku, Luh. Jangan. Jangan. Terima kasih. Aku gagal melaporkan ayam, karena ibu. Siapa yang menyuruh musilman kecil? Aku gagal melaporkan ayam, karena ibu. Betapa rendahnya seorang pendekar yang tega memenggal leher seorang bocah. Lebih rendah lagi seorang pendekar yang menyuruh anak kecil untuk membunuh seseorang. Aku gagal melaporkan ayam. Siapa namanya, Angling Dharma? Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Nada. Kalian telah menyelamatkan saya. Dia sihir-sihirannya kakaknya, Bopo. Benar. Benar, Tuan. Perempuan tadi telah memaki-maki ibu saya, kemudian menculik saya dari rumah. Kalian alur jurus pedang yang digunakannya. Masih ada kaitannya dengan jurus dari pegunungan Gunung Kamput. Itu berarti, ada kaitannya dengan keroda muka dan kawan-kawannya yang dulu pernah menyerang kita, kakak? Menurut ibu kakak, pendekar wanita itu memang pernah menjadi kekasih mendiang ayah kakak. Dia mengaku calon suaminya direbut ibu. Padahal menurut ibu, ayah anda sampai rela diusir dari karipaten demi cintanya kepada ibu. Melu, kamu seperti dikirakan... Pendekar pedang nagapus, Pak. Tinggal sejengkel lagi. Kepala dua pendekar itu akan kita... Padahan itu memang luar biasa. Tapi tidak ada artinya kalau tidak dilambari dengan ajian saipi angin. Jadi kuncinya adalah... Jangan diberi kesempatan murid ranubaya itu... Untuk merapal ajian saipi anginnya. Caranya... Tekan terus dengan serangan yang mematikan. Bagaimana mungkin saya harus menyerang terus? Setiap pedang saya beradu... Seluruh tenaga sakti saya tersedot oleh pedang jahannam itu... Usahakan tidak usah menyentuh pedangnya. Dan tentu saja tenaga dalammu juga harus kuat. Aku yakin kamu selama ini tidak pernah melatih tenaga dalammu, Skarsari. Kamu hanya sibuk mencari rumput muda. Kakak bangor. Kakak bangor. Dari dulu Kakak tau kalau saya paling malas untuk melatih tenaga dalammu. Tapi kalau untuk pengentengan tubuh... Setiap hari saya lakukan. Itu kesalahannya. Kebanyakan seorang penekar sudah merasa bangga kalau bisa berjumpalitan seperti burung kepenis. Tapi akan kelabakan kalau mendapat serangan pukulan jarak jauh dari lawannya. Kapan kita akan menyerang mereka? Nanti malam. Uragada sudah tahu tempatnya. Sebaiknya besok siang saja Kakak. Saya tidak mau mereka lolos lagi. Itu juga bagus. Sambil menunggu Nilus Skarsari sembuh. Kamu tentu ingin membahas kesalahanmu kan? Aku ingin memandikan pedangku dengan berah kamandan. Pejangan Bapak Wong terkadang membuat saya malu sebagai seorang pendekar. Kenapa? Kenapa? Saya tidak bisa mengandungkannya daripada mulutnya. Tegasnya kaum pendekar lebih senang menggunakan bahasa pedang daripada bahasa alisan. Mungkin pendapat itu ada benarnya Barengkali Bapak Wong mau mengatakan Bahwa bahasa pedang tidak ada bedanya dengan bahasa Taring Singa Ataupun Cakar Harimau Artinya, kita sebenarnya binatang-binatang yang berkaki dua Yang berlagak punya budaya dan sepan santun Tapi sebenarnya tergantung untuk apa pedang itu kita gunakan Kalau pendekar untuk gagah-gagahan Pendapat Bapak Wong itu benar Kita memang tidak berbeda dari binatang Tapi kalau pedang itu kita gunakan untuk membela rakyat lemah Yang dilalimi orang lain Kita masih berhak menyenanggelar sebagai manusia Kakak, itu bukan untuk pembenaran tiga laku kita, kan? Segala sesuatu bagaimana niatnya Jangan kamu pikir bahasa kata Tidak berbahaya Kata bisa merubah wajah dunia Kata bisa merubah manusia menjadi lebih buas dari binatang Pedang mungkin hanya mampu membunuh bulan jiwa Sedang kata, mampu mengobarkan perang Dan ribuan jiwa bisa melayang Pembantaian pengikut Gusti Nambi Oleh tentara Majapahit di Lumajang Terjadi karena kata Patihala Yuda Yang penuh fitnah Jadi, kita harus bagaimana? Kita ikuti saja langgap dunia Di seputar kita Mungkin perjalanan orang menuju manusia yang sejati Masih sangat jauh Atau bahkan Sampai bumi ini hancur lebur pun Manusia tidak akan pernah sampai pada nilai kemanusiaannya Kemudian Kita sama-sama menjemput kematian dalam keadaan separuh manusia Dan separuh binatang Itu sebabnya banyak para pendekar yang lindungi pada hari tuanya Lebih senang hidup menyepi Mendekatkan diri kepada sang pencipta hidup Mungkin mencari peleburan dosa Ayu Jangir Kangkang Cakra Darah Sudah lah Selama aku ingin menjengukmu kemari Ayu Tapi keadaan masih belum memungkinkan Kenapa diangir? Saya... Saya tidak tahu Gusti Ayu 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 Ada apa? Kangk Cakra Darah Dia datang Saya bingung Saya tidak mahu menyakiti hati Kangkang Lanang Kenapa harus bingung Hanya orang yang tidak punya ketegasan yang bisa bingung Ayu Pihung tidak suka Kalau Ayu bersikap seperti itu Ayu tidak tegak Ayu tidak tegak Kakkang Cakra Darah pasti akan kecewa Ayu tidak bisa Anakku Kau jangan berkata tidak bisa Kau harus mampu menentukan pilihanmu Ketegasan Ketegasan tidak pernah ada Pak Geran Pak Geran Pak Geran Pak Geran Pak Man Kaman Nur disini Majapahit sudah semakin gerah Saya tidak betah Saya mengikuti beritanya Pak Man Keliatannya Kanda Prabu mengangkat orang yang salah Untuk menduduki jabatan yang juga salah Nini Pangeran hanya mau meminta maaf kepadamu Nini Kau dengar Cepatlah Persoalan apapun harus berani kohadapi Supaya persoalan ini bisa cepat selesai Kalau tidak bisa timbul masalah baru Selamat datang Pangeran Terima kasihnya bericara Ayu Kenapa kamu lari waktu saya panggil di pasar tadi Saya malu kakak Ayu Ayu Andira Kenapa Pangeran Cakra Dara tidak kau persilakan masuk Tidak sopan tamu di luar Silakan masuk Pangeran Terima kasih Terima kasih Nyai Saya sudah mendengar semuanya dari Tiangir Saya merestuimu Ayu Saya malah meminta maaf karena telah memberikan harapan-harapan kepadamu Ada apa dana pala Perempuan yang menculik saya Datang lagi Paman Bersama empat orang kawannya Dimana Di pasar Paman Keliatannya mau menuju kemari Ayu Kamu diam di rumah saja Kamu jaga jangir Dan apalah Mereka pasti bukan orang sembarangan Sebaiknya kalian masuk ke dalam Keliatannya Kita harus menggunakan bahasa Cakra Harimau Karena yang akan kita hadapi Juga binatang bercakar pedang Mereka tidak akan mungkin diajak bicara Karena lidah mereka lebih tajam dari pedangnya Rupanya orang lama juga yang datang, May Takang Hati-hati Dengan racun ditandu kerbau tongkat itu Kali ini tidak akan saya beri kesempatan Siapa namamu Angling Dharma Saya tidak berani Para bisa mencari Kisah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kali ini benar-benar sangat sulit dikendalikan Gusti Prabu Hampir seluruh prajurit Majapahit mendukung Raku Tidak mungkin Bagaimana bisa orang-orang yang selalu kuistimewakan Berniat memerontak Dharma Putraku itu Pengalasan Vinay Shuko Hamba mohon Kali ini kita tidak usah beradu pendapat Gusti Prabu Keadaan sudah sangat mendesak Hamba mohon Gusti Prabu menyiapkan perlengkapan secukupnya Mungkin kita akan lama berada di pengungsian Pengalasan yang akan mengurus semuanya Cukup bawa dua tiga orang saja Gusti Kalau terlalu banyak kita akan sulit mengawasinya Sebenarnya ini ada apa lagi? Mana kejamannya? Sudah di kediaman Gusti Prabu Gusti semua diminta cepat membawa bekal secukupnya Kita harus mengungsi Pemberontak sudah mengepung ke Daton Sari kata dari David Petarangan aku Lindungilah suara Berikanlah jalan kemudahan Untuk mendapatkan apa yang dia cek-citakan Tetapkanlah hatinya Bebaskan dari ragu dan kebebakan Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima kasih